Kita awal informasi pertama dari Kediri Saudara uji coba pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi menuai protes dari para pedagang di Kota Kediri. Menurut mereka syarat tersebut menyulitkan dan memperlama proses pembelian. Uji coba pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi peduli lindungi telah dianjurkan oleh pemerintah pusat. Keputusan itu juga telah berlaku di Kota Kediri sejak kemarin. Meski demikian, sebagian besar pedagang justru memprotes aturan tersebut. Menurut mereka syarat pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi peduli lindungi justru menyulitkan proses pembelian. Ketika aturan tersebut dijalankan, banyak konsumen yang mengurungkan diri membeli minyak. Kondisi itulah yang membuat sebagian besar pedagang saat ini mulai tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembelian minyak goreng curah. Pernah sekali dua kali sih, tapi ribet mas. Soalnya kalau kita bukannya pagi, pagi itu pelanggan itu terburu-buru. Ada yang marungnya mau buka, mau kerja, anaknya mau sekolah. Jadi tidak sempat gitu mas malah, malah ribet gitu akhirnya. Ya kan dan kita sendiri juga tidak mungkin jual di partai besar kan. Paling cuma orang-orang pelanggan-pelanggan kecil gitu. Jualan nasi, jualan mie, gitu saja. Warung-warung kecil. Sementara itu, harga minyak goreng curah di tingkat pedagang sendiri sebetulnya telah stabil di angka 14.000 rupiah. Pasukan minyak goreng curah juga masih lancar dan tidak terkendala. Winanto Sukar, Jaya Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.